Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam dan selamat datang di dapur wasriwa ya senang banget ketemu lagi hari ini masri mau ngajak kalian untuk buat ide usaha cemilan ya cemilan murah cuman dari singkong dan pas ini bisa banget untuk ide jualan dan insyaallah enak ya oke langsung aja di sini masri pakai 1 kg singkong setelah dikupas kulitnya yaitu sekitar 800-an gram gitu ya pilih singkong yang ukuran besar supaya eh dapat banyaknya apa namanya hasilnya ya kemudian ini ada kelapa parut 100 gram aja ya ikut dikukus ya kelapanya itu dikukus kurang lebih sekitar 10 menit aja untuk kelapa parutnya kalau untuk singkongnya itu itunya dikukus sampai empuk ya enggak ada patokan waktunya kalian cek aja kalau misalnya udah empuk bisa kalian tusuk-tusuk pakai garpu kayak gitu ya kalau udah ampuk kayak gini berarti tandanya dia udah bisa kita angkat Hai udah nanti kita akan tumbuk Oh ya di bagian sungguhnya ya roti sungguh singkong singkong itu sebutnya roti sungguh ya ada sungguhnya sebuah di itu ya di hilangkan kemudian disingkirkan ya kemudian ini kita akan tumbuk singkong dalam keadaan panas ya ingat ya jadi jangan nunggu lama kalau udah kalian angkat dari kukusan langsung kalian tubuh ya ditumbuk sampai halus ya ya seperti ini intinya kalian tumbuk sampai tangannya gempor ya ya kayak gini ya ini udah halus bisa kita pindahkan di wadah sendiri PR-nya cuma numbuk aja ya kayak gini nah setelah ini Masri tambahkan kelapa parut tadi yang udah kita kukus ya di awal tadi tinggal kalian ulet kayak gini ya kemudian ini tambahkan garam ya garamnya dikasih sekitar setengah sendok teh ya sampai nyampur ya Nah ini udah nyampur sampai dia bisa eh kita kepel-kepel gitu ya nanti kita akan bentuk nanti nah ini masing-masing adonan nanti Masri bakal timbang sekitar 35 gram ya di buat bulat-bulat seperti ini dan untuk alasnya kalau bisa pakai daun jangan lupa daunnya dikasih minyak ya supaya dia nggak lengket nah seperti ini tinggal kalian setelah dibulat-bulat tadi ya ini ukurannya 35 gram per bijinya dibuat pipih gitu Hai atau bisa langsung diisi ya Hai ini kalian bisa isi pakai coklat bisa isi pakai selai ya tapi disini Masri isinya pakai gula pasir ya Hai nah kayak gini tinggal kalian isi kasih gula pasir ya ditutup ya kalau misalnya mau variasi kalau misalnya isi pakai selai coklat ya atau selai-selai yang lain gitu ya Nah dipastikan ini rapat gini dibuat semuanya kita coba ya diisi lagi kayak gini kemudian kalian tekuk ya dibuat kayak ngepastel ya bentuknya Hai kalau untuk bentuk sih sesuai selera ya ya kayak gini kalian buat semuanya ini jadinya untuk eh totalnya ini sekitar 20-21 ya per 35 gram per bijinya itu ditimbang 35 gram ini kita goreng di api sedang ya Hai apinya distal sedang aja ditunggu sampai minyaknya panas baru kalian masukkan ya kayak gini Hai tinggal kalian aduk-aduk ya diaduk sesekali di masuk dibalik ya sorry dibalik sesekali aja diaduk-aduk kayak goreng Oh ya ini eh maaf ya ini ngingetin aja jadi pada waktu kalian masukin ke apa namanya ke penggorengan tuh usahakan jangan lengket satu sama lainnya ini tadi masih beli pertama lengket ya jadi diusahakan tuh jangan di jangan di gandeng ya nah ini kau udah kuning kecoklatan kita angkat jadi jangan sampai dia nempel satu sama lainnya gitunya apa 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 sini ketuk goreng ya kita belum gitu goreng aja deh nah kayak gini ya nah ini kita pisah-pisahin gini jangan sampai dia nempel takutnya dia kayak tadi ya nempel nggak bisa misalnya takutnya bocor malah kalau misalnya dipisahin gitu ya udah selesai Nah sekarang kita akan buat sausnya maksudnya akan buat sausnya ini ada 300 militer santan bisa pakai eh santan persatan segar atau santan instan ya tambahkan pandan kemudian kasih gula pasir satu sendok makan aja kemudian satu setengah sendok teh garam ya jadi nanti ini kita masak sampai mendidih boleh dikasih di api sedang ya kemudian kalau misalnya dia udah simmering udah mau mulai mendidih itu kalian bisa siapkan disini ada tepung mayasena satu sendok makan aja satu sendok makan munjung ditambahin air dilarutkan dulu dengan air baru nanti kalian tuangkan di ini di santannya ini ya seperti ini diaduk-aduk sesekali kalau misalnya dia udah mendidih kalian pindah di api kecil ya sebuah supaya nanti santannya itu nggak blueberry gitu ya aduk-aduk-aduk aduk-aduk kayak gini sampai dia mengental nah seperti ini ini maafri buat tidak terlalu kental ya karena nanti ini kayak buat cocolan gitu ya karena kan untuk ketunya sendiri itu kalau misalnya udah mendidih gitu ya kalian bisa angkat matikan karena ketunya sedihkan dia manis ya kita kasih gula dalamnya jadi untuk cocolannya diusahakan kurih asin kayak gitu ya Oke that's it kayak gini untuk packaging ini sesuai dengan kebutuhan aja kalau misalkan mau yang paket ekonomis kalian bisa pakai Mika yang ekonomis itu dan kemudian kalau misalnya kalian mau ekonomis lagi untuk sausnya ini bisa kalian dan eh apa namanya taruh di kayak plastik klip gitu ya pokoknya diusahakan dia nggak bakal tupah gitu ya Oke that's it ya kelar buat kalian mau tahu berapa harga jualnya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi dan buat kalian boleh jaga book sini terima kasih banyak jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dikasih like kalau suka dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan ya akhir kata terima kasih banyak maturnuun jangan lupa untuk jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax